Intro Setelah melalui berbagai perdebatan, akhirnya pemerintah sepakat akan menambah dana bantuan untuk partai politik menjadi Rp1.000 per satu suara yang sah. Penambahan dana parpol ini berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. 277-MK.02 tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada parpol yang perlu direvisi agar dana parpol senilai Rp1.000 per suara dapat dilaksanakan. Karena saya akan melemparnya kan pada tahun 2015, dengan kondisi keuangan mungkin baru dimungkinkan sekarang. Ini kan juga tahap-tahap konsolidasi demokrasi juga. Karena komunitas juga menganggarkan anggaran untuk nilai sekretensi yang cukup besar juga. Ini bagian yang sudah dimasukkan oleh rencana antara nilai Rp1.000 per suara. Sekali sudah pernah memasukkan penggunaannya, Pak? Selama ini mungkin sama ya. Dia audit oleh BPK. Kemudian anggaran partai itu dari iuran anggota, dari batuan pemerintah, dan dari sumbangan biaya. Tidak mudah dengan peningkatan Rp1.000 yang mengembalikan lagi pada tahun 2009. Tidak mudah ini bentuk daripada perhatian pemerintah saja. Kalau diukur dari jumlah kebutuhan partai ya kecil sekali itu. Baik untuk analisasi, untuk urutin, dan sebagainya. Pengajuan penambahan dana parpol Rp1.000 per suara SA sebenarnya sudah diajukan sejak tahun 2015 lalu. Yang diharapkan dana tersebut bisa masuk pada APBN 2018. Pemberian dana ini merupakan bentuk perhatian pemerintah melihat kebutuhan partai kecil, baik dari kadarisasi maupun untuk rutinitas. Nantinya dana ini akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Masih Zul Hakim, CPNM